Intro Halo ISPI Podcast, ingat obat, ingat ISPI Oke Sobat ISPI, kita ketemu lagi di Halo ISPI Podcast Nah disini kita kedatangan tamu spesial yaitu dari Stikes Samarinda Nah mungkin kita kenalan dulu dengan beliau Halo Bapak Halo Ini dengan Bapak Apoteker Ahmad Khadri Ansari Magister Sain Mungkin lebih detailnya tentang beliau kita tanya-tanya ke beliau dulu ya Mungkin beliau di Stikes Sam sebagai apa dan struktural beliau seperti apa Kita tanya beliau Oke gimana Bapak? Oke terima kasih Bu Ananya Oke Sobat ISPI, perkenalkan saya Andri Kalau nama lengkap saya sih Apoteker Ahmad Khadri Ansari MSB Aku panggil Andri Saya berasal dari Samarinda, kelahiran Samarinda, Kalimantan Timur Saya berasal dari Stikes Samarinda yaitu disingkat dengan Stik Sam Kita mungkin ada moto Stik Sam adalah inovatif dan berkemajuan Dan disini kita ada di ISPI Banjarmasin ya Bu Ya, luar hebat, luar biasa ya Dan saya di Stik Sam membawahi ketua, wakil ketua tiga yaitu kemahasiswaan, alumni dan kehumasan Jadi untuk Ormawa, terus kegiatan prestasi mahasiswa, lomba-lomba, terus berhubungan dengan kemahasiswaan Insya Allah sama saya semua Baik itu beasiswa, KIP, atau beasiswa daerah Semuanya ke saya semua Dan kehumasan juga sama, banyak ya Banyak ya, ternyata strukturalnya wakil ketua tiga Tapi strukturalnya tidak hanya di bagian kemahasiswaannya ya Bapak Mau salut sekali dengan beliau Oke, jadi disini panggilannya Pak Andri ya Jadi beliau datang ke Banjarmasin disini sebagai kegiatan dari Mobility Program BATS 2 Jadi memang kegiatan ini ada tahun kemarin PATS 1-nya dan dimana berbeda kegiatannya dengan perguruan tinggi lain Dan pada kesempatan ini kita berkolaborasi dengan Stikers Samarinda Kayak mungkin nih ada yang lupa atau mungkin belum tahu ya tentang apa sih itu ya Mobility Program Nah kita tanya-tanya ke Pak Andri ini Apa sih itu Pak Andri? Oke, langsung saja ya Sobat ISPI ya Mobility Program ini adalah BATS 2 untuk tahun ini Awalnya sih BATS pertama itu kami belajar banget Bu Belajarnya apa sih ini, aduh repot banget nih gitu ya Ternyata hasilnya adalah BATS 1 itu kita luar biasa Kita kemarin itu bersama AVIO AVIO Yogyakarta bener Nah tahun ini 8 juga yang ikut ya Ada dari Sudolabjo Ada dari Omodia Banjar Ada ISPI Banjar yang berkolaborasi dengan kami Stikers Samarinda Lalu ada juga dari Tegal ya Politenik Harapan Bank Bersama Banyak sekali ada 8 Nah kita kembali lagi di last awal Yang BATS pertama itu luar biasa Memang kita memang hidup tuh harus bersinergi Karena Mobility Program ini mengayomi PTS-PTS yang untuk ingin berkembang Oh iya benar Karena apa ya Kalau kita tidak ingin berkembang ilmu kita ya itu-itu aja Seperti katak dalam tempurung Sedangkan ilmu memang harus berkembang ya Pak ya Betul baik sekali Nah dengan adanya Mobility Program itu membuat kita Perguruan tinggi itu berinovasi Membuat kreasi-kreasi bagaimana sih Dapat menggerakkan mahasiswa kita Teman-teman civitas Dosen-dosen yang gak di zona aman lagi Mereka harus di zona di luar aman Sehingga kreasi otak mereka terpacu Iya Luar biasa Mobility Program memang Saya terima kasih dengan PT Obat Inovasi Indonesia Yang telah memberikan luar biasa Buat kami untuk bisa berkarya di luar kampus kami Iya Itu sangat luar biasa Karena itu pertukaran pelajar Budaya Dose Itu sangat kita minta Karena memang Sebagai masukan kita Untuk memajukan Peguruan tinggi Indonesia lah Khususnya swasta yang Berwawasan global Ya itulah Mobility Program Iya Ternyata Asal-usul kegiatan ini Manfaatnya besar sekali ya Tapi Pak Andri Untuk tujuan Mobility Program sendiri Apakah hanya sebatas untuk pertukaran mahasiswa dan dosen Sharing perguruan tinggi Dan hanya untuk bagian kemahasiswaan Atau ada tujuan-tujuan lainnya? Baik Tujuan lainnya banyak Bu Enggak hanya kemahasiswaan saja Ternyata ada hal-hal kecil yang mungkin kita perlu ada Tiap Peguruan tinggi itu pasti ada plus minus Tetapi ada keunikan Kalau bahasa banjarnya itu antik Iya Antik benar ya untuk Sobat ISPI Nah ini yang kita dapat adalah Kekeluargaan Iya Yang sangat luar biasa antara mahasiswa dan dosen Dan dari yayasan Dari senat Ke dosen pimpinan Dan sampai ke mahasiswa itu luar biasa Itu yang sangat harus kita dapatkan Kekeluargaan Keakrapan Kesopanan Itu yang gak kita dapat di media Ya kita kok google-google aja sama ilmu ada Tetapi Feelnya itu loh Dari peguruan tinggi itu yang perlu kita dapatkan Oh ini ya keunikan dari ISPI Oh ini ya keunikan dari speak some Tujuan itu yang kita membuat kita Akan melompat lebih jauh lagi Untuk lebih baik lagi Ini yang perlu kita perbaiki dari SDM kami gitu loh Tapi pertukaran pengetahuan itu Sangat-sangat luar biasa Yang dari kita tidak tahu menjadi tahu Cukup contohnya saja mahasiswa kami Oh di sini ada ini ya pak ya Oh ini ada di sini ada di sini ya pak Oh kayak gini Mereka jadi berpikir Oh terbuka nih wawasan mereka Itu tujuan utamanya gitu Jadi yang awalnya gak belajar Bagaimana buat SI Itu kan pesaratan mahasiswa nih Kalau mau ikut ini ya Jadi gak berhirian nih Gimana sih jadi mahasiswa nih Itu salah satunya SI Jadi mereka belajar untuk Bagaimana untuk memperjuangan diri Supaya mendapatkan Terpilih jadi mobility program Terpilih ngapain ya ternyata Ini loh manfaatnya Jadi ketemu teman sahabat-sahabat baru Memperluas silaturahmi gitu ya Ilmunya luar biasa Terus tadi juga ketemu sama Alumni-alumni ISPI Bajar Masin Baik itu di rumah sakit Ulin Rumah Puskesmas Dan Kelurahan tadi yang terakhir Abdul Nasir itu luar biasa Jadi kita paham Oh berarti Keragaman Kekuargaan Kekompakan itu Tidak hanya di kampus Ternyata di luar lingkungan ISPI Juga ada Itu nilai kekuatan Yang gak akan bisa dicari dimanapun Jadi tidak hanya di kampus nih ya Kegiatannya Dan tidak hanya sekedar kemahasiswaan saja Atau pertukaran dosen mengajar Ternyata Kegiatan ini meliputi Ada kegiatan penelitian Pengabdian Dan Tentu sharing Kemajuan Perguruan tinggi masing-masing Dan tentunya memang Tujuan dari kegiatan ini Supaya masing-masing perguruan tinggi Lebih bersinergis Berkembang Dan Bisa maju Di Masa depan Nah Mahasiswa pun tentunya Disini masuk dalam kegiatan Mobility program Ternyata tidak asal ikut Ada tahap seleksinya juga ya Dan Dosen pun Itu ternyata tidak Setiap tahunnya kemahasiswaan ya Tidak ya Pak ya Ada juga nanti dari bagian akademik Itu ya Pak Ada juga dari bagian Kumas Dan lain-lain Sehingga bisa sharing Kegiatan struktural disini Oh bagus sekali ternyata Mobility program Nah Mungkin dari kegiatan Mobility ini Tentu ada sasaran Target Target Besar Target utama Yang ingin didapat Itu kira-kira apa ya Pak? Target pertama Itu banyak ya Tapi pada khususnya Outputnya Mungkin kalau dari kami Dari dosen Itu adalah Apa ya Naskah publik Ya Publikasi ya Kayak gitu Terus outputnya juga Banyak ya Outputnya juga Naskah Terus ada yang perlu di Kayak pengabdian tadi Penelitian Terus ada outputnya memang Tidak hanya Kita disini tidak hanya Healing gitu ya Tidak pernah jalan-jalan Lihat ini banyak Terus kita disini Kerja banget Kerja mencari Mengekspor sebanyak mungkin Apa nih Yang bisa kita dapat Dan apa yang bisa kita kerjasamakan Salah satunya mungkin Apa ya Aplikasi pepelajaran Kita dapatkan Oh ini Jadi kita bisa Mengikuti Oh ini caranya kayak gini Sistemnya kayak gini Tapi outputnya Yang kita dapat Sebenarnya untuk dari dosen sendiri Itu itu Pengakuan ya Certificate Ya yang memang kita selama ini Mungkin Kuliah kepakaran Itu mungkin agak Susah Webinar dengan ini Memudahkan banget gitu ya Dan mahasiswa juga Ada juga dapat Certificate Mobility Program Mungkin nanti Nah ini satu Saya lupa Untung saya ingat Iya Adalah Untuk dokumen untuk Akreditasi Nah iya Nasional Karena saya kemahasiswaan ya Karena kan ISPI Apa ISPI Banjarmasin sudah ikut Mobility Program Jika dia juara Atau ikut peserta Atau apa sudah Nasional ini Biasanya mahasisunya terbaik nih Yang kreasi terbaik nih Dalam Mobility Program Dapat Certificate Nasional Nasional juara satu itu Sudah terhitung gitu Hukumnya luar biasa nanti Akreditasi Dan mengikatkan ISPI lebih Hebat lagi Dan kami juga dapat juga Misalnya dosen juga Sama Tridharma dapat Itu sih Bu Yang mungkin yang Secara kecil Tapi luasnya lebih banyak lagi Gak mungkin waktunya Benar Jadi memang Ternyata dari sasaran yang Didapat ini Tidak hanya ke dosen Mahasiswa Masyarakat pun kena ya Betul Itu juga dapat Manfaatnya Buat pengembangan kampus Juga dapat Nah Jadi memang Kedepannya Pasti ini akan jadi Kegiatan rutin Yang akan dikembangkan oleh Mobility Program Dan tentunya dengan Peserta Atau dosen Mahasiswa yang juga Berbeda Betul Ilmu tadi Seperti yang Bapak bilang Tidak berhenti ya Pasti akan terus Berkembang Nah Mungkin nih Selama di Banjarmasin nih Khususnya Tentunya di Stikers ISPI Banjarmasin ya Pak Ya Mungkin apa yang Sudah didapatkan Dan mungkin Kedepannya Kolaborasi ini bisa Kearah mana gitu Pak Betul Baik Yang sudah saya dapatkan Di ISPI Banjarmasin Khususnya adalah Keluargaan Alhamdulillah Keharmonisan itu Kenyamanan kita tuh Seperti di rumah sendiri lah Alhamdulillah Ya Meskipun kita Beda Kalimantan Kalimantan Timur Keselatan Itu seperti rumah kami sendiri Alhamdulillah Itu yang kita gak bisa kita dapat Itu yang kita dapat yang luar biasa Dan Untuk kedepannya Mungkin adalah Kolaborasi yang luar biasa Ya Yang kedepannya Baik itu dalam sistem pembelajaran Jurnalisa rasional Ya pengabdian Itu mungkin Kedepannya kita bisa berkembang Apalagi ISPI Ke bahan herbal Ya Sedangkan kami Dari Senior-senior kami juga Payasat keagama itu Adalah Si Kesan Marinda Juga ingin membangun Laboratorium Obat Laboratorium Herbal Yang memang kemudian dibangun Nah Dengan visi yang ada Di ISPI Banjarmasin Yang tahun 2003 Ya Itu luar biasa Ya Dari Pak Ketua juga Banyak penelitian-penelitian Dari bahan herbal Yang kami punya penelitian Dari Pak Ketua Dan teman-teman Di sana yaitu Makanan pangan Yang diberikan kepada Peternak Sapi yang dapat Seminggu dapat Meningkatkan Bulat badan sapi itu Satu kilo Sapi Jadi sampelnya sapi Sapi Ya kita jadi ke pangan Lalu makan pangan ayam Itu untuk Ayam peternak Ayam petelur Telur ayam Yang kita beli di pasar Misalnya Rp2.000 Nah Itu bisa menaikkan Kualitas telur Bisa dibeli sampai Ya Harganya bisa meningkatin Sanya satu telur itu Kita samakan dengan Telur yang di Jepang Yang Rp7.000 Itu omega-6 Omega-3 Omega-3 Sama Ya walaupun harganya Naik juga Tapi kan kualitasnya Juga naik Dan tentu itu meningkatkan Pendapatan Petani Nah itu dari mana Dari bahan Pemanfaatan herbal Yang ada di Kalimantan Jadi cocok banget nih Kalau untuk Sama Ispi nih ya Yang memang Gerak kepada Bahan herbal Dan kami juga Sudah banyak Apa ya Yang kita praktekkan Nah itu Jadi kerjasama yang luar biasa Meskipun Sebelumnya Kerjasama dengan Ispi Banjarmasin Dan Siktes Samarina itu Luar biasa Sudah banyak juga Sudah banyak juga Tapi kita harus Lihat nggak hanya Diam di tempat Ya tetapi Kita harus melangkah lagi Ya sehingga Tidak ketinggalan Dan kita yang akan menjadi Yang tadi saya bilang Di masa depan Insya Allah lebih baik lagi Iya benar sekali Nah tadi Ngomong-ngomong kerjasama nih Berarti memang Ada kerjasama penelitian nih Iya Untuk tahun ini Kembali Pasti ada setiap tahun Betul Untuk yang tahun ini Kerjasama penelitiannya itu Terkait apa itu Pak? Penelitian kerjasama yang Bagaimana nih Yang di Stikes Yang Stikes Samarina dengan Stikes Ispi Nah Salah satunya kan Ini tadi kemarin ya Pemanfaat yang kemarin ya Yang pelitian Yang mobil Bakteri itu Bakteri tadi ya Geratum itu ya Buah mangrove ya Oh buah mangrove ya Karena kita kan di pinggir pantai ya Banyak suku Bukan suku sih Maksudnya masyarakat-masyarakat itu Memanfaatkan mangrove itu Dijingnya itu sebagai jerawat Hmm Obat jerawat Obat jerawat gitu ya Tapi pemanfaatnya itu Kita Laringnya nanti ke gel Kesediaan Kesediaan lah Tetapi untuk yang kerjasama sekarang Kita masih ingin melihat Bakterinya di mana nih Di kulitnya kah yang bagus Atau di bijinya kah yang bagus Nanti arahnya adalah Jadi informasinya Intinya kayak gitu Jadi memang Ternyata Eh Karena Kalimantan ini Eksplore bahan alamnya itu Sangat luar biasa ya Dan Memang Stikers Samarinda juga sedang Pengembangan sentral untuk Herbal Dan kami juga disini Stikers ISPI itu Mulai Mengembangkan Atau mengeksplore bahan alam Dan Sangat cocok Berkolaborasi ya Pak Andria Semoga memang Kedepannya dengan Pengembangan Herbal ini Bisa saling sinergis Antara ISPI dan Samarinda Dan tentunya Bisa menghasilkan Produk ya Pak Andri Karena memang output Akreditasi Apalagi akreditasi ya Pak Andri Iya Itu pasti yang dicari Produk Dan Itu diutamakan Biasanya pada akreditasi D3 Pokasi ya Pak Andri Iya Jadi memang Kita disini untuk berkembang Dan semoga Dan semoga ada produk Yang bisa berkolaborasi Betul Antara Stikers ISPI Dan Stik Sam Ya Satu lagi Nah Jadi dengan adanya Pengembangan produk itu Kita punya S1 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 itu jadi Harapan Pak Andri juga kan S1 itu tidak hanya Pas dia lulus Dia mau kerja kemana Jadi dengan adanya kerjasama itu Mahasiswa tuh Bisa menghasilkan produk sendiri Bisa menjual Apalagi tadi kan PKM-PKM dari produk-produk itu Luar biasa tadi ya Daun kelor Yang jadikan jeli Sebagai wirausaha Si mahasiswa bekal Dia setelah lulus Dia sudah punya jiwa Kewirausahaan Interpenernya dapat Itu yang diminta oleh Pak Menteri Dimana Mahasiswa tuh sudah siap Untuk di dunia kerja Bukan lagi Belajar berenang tuh Di dunia nyata ya Di dunia kerja Di sini Kita membuat Selama kuliah Kita buat dia bisa berenang Bagai gaya apapun Pada saat kita lepas Di lautan luas Di sana Mereka sudah siap Sudah bisa berdiri sendiri Nah ini contohnya tadi kan PKM tadi Sudah mulai Sudah menjual produk Dan kami juga bisa jual Yang kayak Libams Itu Itu mahasiswa menggerakkan Hand sanitizer yang dari Kemangi Mahasiswa bisa Gerak sendiri Menjual sendiri Sehingga dia punya bekal Itu kegiatan kemahasiswaan Mahasiswaan Mahasiswa juga Pewirausahaan UMKM Dan itu wajib semua Mahasiswa atau Hanya yang lolos PKM aja pak Nah itu Kami sebelum PKM Itu ada UMKM Pewirausahaan Dari pimpinan Memang Mengajarkan mahasiswa Mahasiswa kita itu Belajar di UMKM masing-masing Diletakkan di UMKM masing-masing Mereka tahu nih Kekurangannya Jika jatuh Bagaimana kegagalan apapun Sehingga mereka sudah Terbiasa Itu tahu gitu Dan dia juga dibuat Ayo kamu buat produk Untuk bisa dijual Namun ke depan Bagaimana keadaannya Jangan hanya untuk Meludukan saja Tetapi ada perkembangan Nah dari situ Kita bisa mengikuti ke PKM Lolos Dapat dana Dia juga bisa mengembangkan Setelah belum dia lulus Setelah lulus Dia sudah Aware lah Masa gagalnya sudah dihabiskan Di masa kuliah Sehingga siap untuk Masa suksesnya Jadi memang sudah dipoles duluan Sebelum mereka ikut PKM Sama seperti disini sih Pak Jadi memang Hal seperti itu Memang kami wajibkan Di mata kuliah Kewirausahaan Dan pemasaran Jadi mahasiswanya wajib Membuat Proposal Dan itu pun memang sudah Disesuaikan dengan template Yang diberikan kementerian Jadi harapannya nanti ketika Lulus Lolos PKM Ya itu jadi bekal mereka Untuk belajar Betul Bagus banget Ya ternyata Ya Pak Andri Disini kan Kemaren Pak Andri juga fokusnya Di bidang kemahasiswaan nih Betul Kalau misalkan Di Stixam sendiri Itu Perlolaan kemahasiswaannya Yang mungkin Bisa dilihat Perbedaannya Dengan Stikus ISP Itu apa sih Pak Andri Bedanya sih Gak beda-beda jauh Cuma kami memang Tak mengikuti oleh Perkembangan Kepuluhan tinggi Ya memang Kami ada Pengelolaan kemahasiswaan tuh memang Ormawanya ya Kita tekankan Karena memang Dulu Ormawa memang Hanya ada pada Kejahatan-kejahatan saja Jatuh kejahatan kampus Nah dengan itu Kami disana Memang kita bagi tuh Antara BEM DPM BEM Baru ada HMP Jurusan Himpunan Mahasiswa Prodi Nah itu Sehingga Mahasiswa tiap Prodi Masing-masing Baik itu GD S1 D3 Mereka berkreasi masing-masing Mencari bagaimana Mengelola mahasiswanya Mencari untuk Solusi permasalahan Yang ada Sehingga mereka Dapat tuh Manajemen operasional Manajemen Apa Resikonya Manajemen untuk Mengatur anggotanya Ya kayak gitu Daya saingnya bagus Berarti ya Meningkatkan kompeten Apa Kompetisi antarkodi Betul Karena kan berbeda nih Sama mahasiswa yang biasa-biasa saja Kuliah pulang-kuliah pulang Sama yang Dikurungisasi Oh beda banget Beda banget Dan saya pasti Menitip perhatian yang Organisasi ini ya memang Anaknya aktif Setelah lulus Pasti akan dicari Oh iya Tau-tau eh Dulu jadi dewan Calek Kamu calek Ada gitu bener Eh tapi memang Bener ya Pak Andriya Rata-rata yang ikut Organisasi ini Karena memang dia Mudah kenal dengan Banyak orang Mudah bersosialisasi Jadi Ketika Lulus itu Mudah aja Dia berbaur dengan masyarakat Yang saya senang tuh Di Istri Banjarmasin Sobat Istri adalah Komunikasi mahasiswanya yang interaktif Alhamdulillah Karena apa Kunci sukses seseorang Seseorang itu adalah Satu komunikasi dan kejujuran Iya oh bener Kita kan lihat tuh Komunikasinya jujur tuh yang mana Kalau yang cuma mencari nama beda Kalau saya lihat itu tadi kayak Ketua BEM ya Aki ya Aki Itu sangat baik banget Ya ngomong itu Komunikasinya sudah tertata banget Itu generasi penerus bangsa itu Asetnya Istri Banjar Alhamdulillah memang Teman-teman yang lain Mahasiswa kami itu Ya salah satunya tadi yang disebutkan Bapak Dia juga memiliki prestasi Tidak hanya di bidang Akademik tentunya Musik pun juga luar biasa Memang Dan ngajinya juga luar biasa Bapak Tapi itu gak terlepas ya Sama bimbingan dari Istri Banjarmasi Alhamdulillah Dan Dari atasan dan bagian yang mengurusnya itu luar biasa Sudah tertata Dan memang ini Tanggung jawab kita Untuk mengarahkan mereka Tetap aktif Dan mengembangkan tentunya hobi Dan juga minat mereka Jadi tidak hanya Akademik aja ya Pak Andria Jadi di bagian kemahasiswaan ini Juga mempoles Soft skillnya sih mahasiswa tersebut Betul Menjadi lebih baik Sesuai dengan batchnya Mobility Program ya Batch 2 kemahasiswaan Iya benar sekali Nah mungkin nih Yang terakhir nih Pak Andri Kesan-pesan yang mungkin Bisa diberikan ke Stikers ISPI Banjarmasin Sebagai tim kolaborasi Mobility Program itu Apa ya Pak Andri? Oke Gak bosan sih saya bilang Gak bosan Iya sih saya bilang Gak bosan saya bilang Kekeluargaan Saya bilang Komunikasi Eti itu tuh yang sangat susah diteri di jaman sekarang Luar biasa banget Gak hanya Sopannya mahasiswa tuh gak akan dilihat dari Memang dari pendidiknya yang luar biasa sopan Dan Cep-cep-cep gitu loh Wah Saya aja sampai Wah mantep nih Alhamdulillah Terkoordinasi lah intinya Terbagus lah Jadi Luar biasa Ketua Stikers ISPI Banjarmasin Dan Sivitas dan mahasiswanya luar biasa Yang saya dapat itu tadi Kekeluargaan Profesionalnya Yang saya sesuai dengan Yang saya tahu Smart Ya Kampus Smart food Smart food Smart kampus Smart teknologi Smart and teknologi Cari obat Ingat obat Ingat ISPI Wah Sobat ISPI Banget ya Mantep lah Mantep banget Kalau bisa bajarnya gitu ya Oke Mungkin Kedepannya nih Pak Andri Apa yang Pak Andri harapkan Dari kegiatan Mobility Program ini Harapan saya tetap lanjut Karena memang informasi itu Tidak hanya cukup satu atau dua saja Tapi berlanjut Sehingga memang kita akan mendapatkan Banyak sekali Keanekuagaman Dari setiap Peguran tinggi yang ada Di Indonesia Farmasi salah satunya Ya mungkin saja Kalau Kalimantan sama Kalimantan Mungkin budayanya sama Tetapi mungkin sistemnya berbeda Iya Di Jawa berbeda lagi Jawa Tengah sama Jawa Timur Belum tentu sama Jadi harapan saya sebenarnya Tidak hanya di bagian Kalau B1 kan bagian ini ya Prodi ya Kalau nggak salah ya Terus kalau di akademik ya Di akademik semua Kalau yang 2 di kemahasiswaan Yang ketiga mungkin nanti Tidak tahu kami ya Mungkin LPPM atau apa Tapi itu sangat luar biasa untuk Sehingga kita tidak puas Sehingga kita Sehingga kita Membuat kita Haus ya Jadinya haus Akan pengetahuan dan pengembangan lagi Jadi harapan saya ya Lanjut dan Perlu ada lagi mungkin Modifikasi-modifikasi yang membuat Ini semakin menarik lagi Karena memang mobility program Nggak disadari dari mahasiswa Apa sih Sebenarnya itu adalah Membuat mahasiswa itu Kreatif lah dia Menunjukkan nih jati diri dia nih Ini loh mahasiswa Gitu loh Gitu sih Lanjut ya Nah jadi Walaupun nanti kita selesai ya Tapi tetap komunikasi kita Akan terjalin dengan baik Di luar kegiatan ini Dan Semoga saja nanti ke depannya Mobility program ini Personil dosen dan mahasiswanya Juga bisa semakin banyak ya Tentunya itu bisa membuat Lebih interaktif lagi Dan Salut lah pokoknya Dengan mobility program ini Betul betul Kalau saya sih senangnya nanti Mahasiswa harus ada penelitian juga nih Wah Keren lagi Jadi pas dia ikut kan Tidak hanya duduk-duduk Bikin ini video-video Tetapi ada penelitian dari mahasiswa Boleh lah mahasiswa ter mahasiswa Pengabdiannya mahasiswa bukan dosen Jadi mahasiswa yang gerak Wah Jadi dosen ada Mahasiswa ada Berkolaborasi luar biasa itu Itu bagus banget tuh kayaknya Buat saran kedepannya itu Jadi pedenya Semakin tinggi lah Karena outputnya juga nanti ada Luar biasa Buat mahasiswa ternyata nih Kalau denger-dengar ya Pak Andri ya Yang pas Pak Andri bilang tadi tuh Ada alumni kami yang bilang Maaf Bu saya lupa Saya pernah publikasi atau belum ya Kenapa nanya kata saya Ternyata ketika pendaftaran P3K Wah Itu diminta Iya betul Diminta Pernah publikasi dimana Nah ternyata Sekarang penting banget Buat mahasiswa untuk publikasi Sekarang kan Satu lagi maaf Motong nih Bu Karena mahasiswanya Kalau kerja gak dilihat lagi jasa Kamu lulusan mana Yang dilihat itu adalah Pengalaman Selama kuliah kamu ngapain aja ya Dilihat nih Oh iya Tufol tinggi gak Gak ini Tapi dilihat pengalaman kamu Ngapain aja Publikasi gimana itu beda Gak nyangka Ternyata ada sarat seperti itu Iya Benar sekali Oh iya Coba kita cek ya Kamu pernah publikasi apa Oh ternyata ada Diminta sarat P3K nya Jadi memang ini PR kita ke depan Ya mungkin hal-hal seperti itu Harus kita wajibkan ke mahasiswa Karena ternyata di dunia kerja Dicari ya Pak Andri Betul 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 Oke ini sobat Udah berapa menit kita berlalu nih ya Di podcast ISPI Nah mungkin waktunya sudah lumayan lama Dan ini juga udah siang Banyak banget manfaat yang kita dapat Dari kegiatan ini Dan tentunya salut buat Stixam Informasi yang diberikan ke Stixas ISPI ini Sangat-sangat bermanfaat Dan tentunya untuk mensinergiskan Kedua perguruan tinggi Nah sayang banget nih Waktunya sudah mau habis Wah habis Mungkin kita harus salam ke sobat ISPI Semoga kita bisa ketemu lagi Oke Kegiatan podcast kedepannya Tentunya dengan materi yang berbeda Narasumber yang lain juga Dan pengembangan ilmu yang lebih banyak lagi Nah sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Kepada Pak Andri dari Stixam Yang telah datang ke Stixas ISPI Banjarmasin Berkesempatan untuk podcast Bersama Halo ISPI Pod Ingat obat Ingat ISPI Oke sobat ISPI Sekian presentasi podcast dari kami Sampai ketemu di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati